Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai stop loss, apa itu stop loss, ada berapa jenis daripada stop loss, dan apa manfaat daripada kita trading menggunakan stop loss. Pembahasan ini penting sehingga teman-teman semua dapat mempersiapkan perdagangan dengan baik. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai pembahasan stop loss ini, bagi Trader Forex Lebih Indonesia semuanya, ini perlu kami ingatkan yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading DXM panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Ataupun teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, setelah kami jelaskan langkah-langkah cara daftar akun trading DXM, ikuti panduannya, sehingga teman-teman semua punya akun trading DXM, link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton! Mungkin masih pembelah dan belum tahu bagaimana cara menggunakan level stop loss. Nah stop loss itu arti simple ataupun mudahnya merupakan sebuah level harga yang digunakan oleh seorang trader untuk membatasi kerugian transaksinya. Jadi stop loss itu intinya batas kerugian. Level stop loss jika disentuh oleh harga maka order kita akan di close. Mudahnya seperti itu, jadi stop loss itu batas kerugian. Ada level stop loss, ada level take profit. Level stop loss batas kerugian, sedangkan level take profit berarti sebuah level yang digunakan untuk menentukan batas keuntungan transaksi kita. Nah jenis daripada stop loss ini sendiri ada dua macam, ini perlu teman-teman ketahui. Yang pertama stop loss manual, yang kedua stop loss otomatis. Stop loss manual itu maksudnya adalah, disini dapat teman-teman lihat ini kita telah buka aplikasi MetaTrader. Stop loss manual itu maksudnya seperti ini. Ini kan ada transaksi nih, ini open posisi buy di permata uang euro jbp. Oke, dan kondisinya saat ini rugi 89.83 USD. Nah ini kita bisa close. Oke, yang ini kita bisa close. Artinya kita melakukan stop loss manual. Oke, jadi kita close posisi kita pada saat kondisi rugi. Teman-teman tinggal klik X saja, oke. Nah maka nanti order kita akan ditutup dalam kondisi yang rugi. Ini yang dimaksud dengan stop loss manual. Transaksi kita kita close sendiri, oke, oleh kita pada saat kondisi rugi. Kemudian yang kedua yaitu stop loss otomatis. Stop loss otomatis maksudnya level stop lossnya kita tentukan terlebih dahulu. Maksudnya seperti ini. Teman-teman, misal ini permata uang USDGPY, kita analisis harganya akan mengalami kenaikan. Oke. Analisis kita harganya akan naik. Maka kita melakukan open posisi buy. Kita klik new order. Oke, yang ini. Ini pernya sudah sama, simbolnya USDGPY. Ini volume ataupun loadnya. Di sini kita gunakan load 0,01 saja. Nah di sini ada level stop loss. Nah ini tinggal teman-teman isikan. Di harga berapa sahabat FCI ingin meletakkan level stop loss. Karena kita mau open transaksi buy, maka stop lossnya ada di bawah. Entry buy kan kita mengharapkan harga naik. Nah stop lossnya berarti ada di bawah. Kita langsung praktikan saja. Oke. Stop loss misal mau di harga 1,13490. Yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini. Ini kita tinggal isi 1,13490. Untuk take profitnya ini kita kosongkan saja terlebih dahulu. Tipe ordernya kita open transaksi langsung saja. Analisis kita harga akan naik nih. Kita klik buy yang ini. Oke. Nah pada grafik permata uang USDGPY ini, di sini dapat teman-teman lihat. Ini level order kita yang tadi, yang warna hijau ini. Buy load 0,01. Dan ini level stop lossnya. Yang merah ini SL. Di kursor yang kami tunjukkan ini, ini SL batas kerugian. Jadi pada saat nanti ketika harga turun dan melewati level stop loss kita, maka open transaksi buy kita akan di close secara otomatis. Di sini di bagian trade, di bagian order, dapat teman-teman lihat yang ini. Kita telah melakukan open posisi buy, loadnya 0,01 di permata uang USDGPY. Di harga sekian, stop lossnya di level harga yang tadi, 1,13490. Nah kalau harganya turun, nanti order ini akan di close secara otomatis oleh sistem. Karena kita sudah menetapkan level batas kerugian kita. Kalau kita arahkan kursor di sini, maka ada keterangan bahwa kalau harganya turun, kita mengalami kerugian sebesar 9,13 USD ataupun 1,046 poin. Nah ini yang disebut dengan stop loss otomatis. Kita menetapkan level stop loss kita. Nah bagaimana dengan open posisi sell? Oke, ini kan open posisi buy. Untuk open posisi sell, semisal ini kita buka fair mata uang GBPUSD. Kita analisis bahwa harganya akan turun. Dan kita akan melakukan entry sell. Kita entry sell kan kepingin harganya turun nih, berarti stop lossnya ada di atas. Teman-teman tinggal klik new order. Oke, loadnya semisal di sini kita gunakan load 0,03. Stop lossnya di sini tinggal teman-teman isikan, semisal mau di level harga 1,381.70. Di level ini, untuk menempatkan level stop loss, teman-teman tinggal klik sell. Oke, nah ini sudah dicatat bahwa kita entry sell load 0,03 di fair mata uang GBPUSD di harga sekian. Stop lossnya di level harga 1,381.70. Yang ini, kalau nanti harganya naik, maka nanti order kita akan di-close secara otomatis dalam kondisi yang rugi. Kalau kita arahkan kursor di sini, di sini ada keterangan bahwa jika nanti harganya mengalami kenaikan, maka order kita akan ditutup secara otomatis dalam kondisi rugi 48,45 USD. Oke, kita entry sell kan pengen harganya turun. Nah, nanti kalau harganya naik, tidak sesuai dengan analisa kita, maka order kita akan di-close secara otomatis. Jadi, teman-teman tidak perlu melihat chart terus-menerus, karena level batas kerugiannya sudah kita tetapkan. Nah, selain menetapkan level batas kerugian, teman-teman juga bisa menetapkan batas keuntungan. Teman-teman, tinggal masukkan input nilai pada kolom TP ini, take profit. Oke, semisal kita analisis bahwa harga akan turun sampai dengan level ini, 1,33690. Tinggal klik bagian TP yang ini, klik 2 kali, di permata uang GBPUSD, klik 2 kali, muncul pop-up seperti ini. Kita tinggal isi take profit-nya di sini. Semisal kita mau tetapkan batas keuntungan kita di level 1,33690. Klik modif, nah ini sudah ada stop loss dan sudah ada TP, yang ini take profit. Kalau nanti harga turun sesuai dengan analisa kita dan menyentuh level take profit, maka order kita juga nanti akan di-close secara otomatis. Di sini ada muncul keterangan bahwa profit 85,95 USD. Jelas ya teman-teman semua, apa itu stop loss, kemudian jenis daripada stop loss sendiri, ada dua, yang pertama stop loss manual dan yang kedua stop loss otomatis. Stop loss manual berarti kita close secara langsung order yang telah kita lakukan, sedangkan stop loss otomatis kita tetapkan di level berapa batas kerugian transaksi kita. Oke, nah penggunaan stop loss ini sangat penting sehingga teman-teman tidak was-was modal kita akan habis dan memang kita sudah menetapkan level batas kerugian transaksi kita. Nah, pada tabel yang sekarang teman-teman lihat, ini merupakan sebuah perumpamaan. Kita melakukan open posisi buy ataupun sell sebanyak 10 kali, 5 kali kita open posisi dalam kondisi yang rugi terkena stop loss, 5 kali terkena take profit. Resikonya ataupun RR-nya, risk and reward-nya kita gunakan 1 berbanding 2. Kalau stop loss-nya 100 poin, take profit-nya berarti 2 kali lipatnya, berarti 200 poin. Nah, daripada tabel ini dapat teman-teman lihat bahwa ketika kita melakukan open posisi sebanyak 10 kali, kita gunakan RR 1 berbanding 2, maka total transaksi kita, kita masih dalam kondisi yang profit. Oke, semoga pembahasan mengenai bagaimana cara menggunakan stop loss, apa manfaat stop loss, dan ada berapa jenis stop loss ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.